Sederalun, seratusan mahasiswa dari aliansi mahasiswa hukum Unimal, Rabu 1 Mei sore, menggelar aksi dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di Los Maweng. Sekitar pukul 15, mahasiswa mulai berkumpul di halaman Masjid Agung Islamic Center. Di lokasi tersebut, mahasiswa mulai berorasi secara bergantian, serta menggelar teatrikal tentang sosok pengusaha yang kejam dengan mempekerjakan buruhnya semena-mena. Koordinator aksi M. Fahdil menyebutkan, pada aksi kali ini pihaknya mengeluarkan 10 pernyataan sikap, diantaranya tolak sistem outsourcing dan kerja kontrak yang menyengsarakan buruh. Selain itu juga diberikan sanksi pada perusahaan yang melanggar pergub nomor 98 tahun 2018 tentang UMP 2019 di Aceh, serta hambat investor asing yang tidak berikan manfaat bagi rakyat Aceh. Dari Los Maweng, saya Fulbahri, Serambi On TV.